Bagaimana hukum ketika sahur tiba-tiba azan? Apakah makanan yang harus dimuntahkan? Itulah gunanya, imsak. Imsak, kalau sedang makan. Di Maroko tak ada imsak. Rupanya imsak itu cuma ada mazhab syafi'i. Maroko mazhabnya maliki. Jadi kami makan saja. Makan, makan. Kalau sedang makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya sama kawan, Cuma bro? Kata dia tenang. Masjid satu, masjid satu lagi belum. Barulah saya paham makna imsak. Imsak itu artinya lampu kuning. Sepuluh menit, agak-agak, lima puluh ayat sebelum azan subuh. Murut udah steril, bersih. Tapi kalau suasana normal. Kalau terbangunnya pas imsak, karena lembur, capek, kerja, tugas banyak. Pas terbangun imsak. Apakah tak boleh makan? Boleh. Ambil nasi, gulai, sampodeh, baung, sambal belacan, potai, ikan bilis, ngasukkan blender. Nah, datu ambil pipet duo. Nawaitu, sawmahuddin ada ifadis syahdi, ramadana hadisan. Tapi kalau sudah azan, kalau sudah azan berkumandang, ada makanan dimuntahkan. Karena kalau sampai dia telan waktu azan, karena azan sudah masuk, waktu terlarang. Sampai terbit fajar. Terbit fajar, azan subuh. Kalau sudah azan subuh, ikunya muntahkan. Jangan mentang-mentang ketua masjid ditelepon muazzin. Jangan kau azan dulu ya. Banyak orang yang salah gunakan kekuasaan sekarang.